Halo guys, sebelum lanjut ke tutorial cara bikin jointer, mungkin terlebih dahulu saya akan memperkenalkan brand pendatang baru dari NLG yaitu mesin planer Kiyuho dengan tipe K282. Hal wajib untuk saya ketika membeli mesin serut baru, pertama kali yang saya cek yaitu di bagian base plate atau meja planernya. Ini bisa dites pakai siku panjang atau penggaris supaya bisa terlihat antara meja belakang dan depan benar-benar lurus. Dan ternyata meja planer ini mantap lurus kawan. Oke guys, langsung aja kita bongkar fitur apa saja yang tertanam di mesin planer Kiyuho K282 ini. Pertama, kita melihat mesin serut ini jelas memiliki desain ergonomik, yaitu bagian body handle sudah dilapisi karet, ini supaya nyaman dan tidak licin di tangan. Kemudian kita lihat di bagian knob depan, desainnya sangat dinamis, ringan, ini memudahkan kita untuk mengatur kedalaman mata pisau. Lanjut, lihat ke suite. Di sini bodi saklarnya sangat besar, jari dua bisa masuk, serta tombol saklar otomatisnya juga besar. Ini benar-benar memudahkan kita saat mengoperasikan mesin serut ini. Terus, selanjutnya lihat di bagian base plate bagian depan, ini terdapat tiga pilihan untuk membuat sudut 45 derajat. Oke, mudah ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melihat bagian yang satu ini, ini menurut saya sangat menarik, yaitu dilengkapi safety shoes atau sepatu pengaman untuk melindungi mata pisau di saat mesin serut ini masih menyalak. Dan sekarang kita lihat di bagian blower. Ternyata mesin ini memiliki tekanan angin yang dikeluarkan lebih besar, sehingga kemungkinan tersumbat itu lebih kecil ya teman-teman. Dan sekarang kita coba lihat berapa berat dari mesin serut ini bila dibandingkan dengan mesin serut merek lain. Pertama, kita akan coba lihat berat dari si hijau. Ini berapa beratnya? Ya, ternyata 2,3 gram. Lanjut, kita lihat si merah. Berapa beratnya? Ya, disitu terlihat 2,7 kilogram. Dan berapa berat mesin ini? Wow, ternyata 3 kilogram guys. Benar-benar mantap ini produk. Dan bila kita bongkar bladnya, ternyata mata pisaunya sudah kajam. Mungkin kita tinggal mengasah di bagian ujung agar hasil serutan tidak bergaris. Oke guys, langsung aja kita akan tes untuk menyerut balok kayu. Oke guys, setelah melihat dari keseluruhannya tadi, mungkin poin posting yang perlu dibaris bawahi yaitu alasan mengapa kalian harus memiliki mesin planer Kyuho ini. Ini jawabannya adalah, karena dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu kisaran harga 550 ribuan, kalian sudah bisa memiliki mesin planer yang bagus, serta dilengkapi fitur canggih terkini. Oke guys, mungkin cukup segitu penjelasan dari saya. Dan sekarang kita akan lanjut ke tutorial cara bikin jointer dengan mesin serut yang baru ini. Enjoy watching, good luck for you. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!